Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua dimanapun anda berada ya Berjumpa kembali di channel saya Bejo TKI Malaysia Channelnya Naranto Malaysia Pada kesempatan hari ini Saya kembali beraktifitas bekerja di perkebunan nanas ya sahabat Dan pada kesempatan ini saya menanam pokok nanas Bagi yang bertanya bang bagaimana cara menanam pokok nanas di lahan gambut itu ya bang Sebetulnya mudah sekali sahabat Tanah gambut itu tidak perlu dibacak ya Sebab sudah lembek tanahnya cukup ditaju saja Atau dibuatkan lubang seperti pada video berikut ini ya sahabat Jadi kalau untuk lahan baru persiapannya adalah tali Dan diukur ya jarak antara lorong satu ke lorong yang lain itu tidaklah sama Lorong yang satu ke lorong dua itu kira-kira sekitar Agak-agak dua kaki setengah atau tiga kaki boleh Terus dibuat lagi jarak yang agak lebar antara tiga kaki atau tiga kaki setengah juga boleh Intinya biar senang cara pengelolaannya untuk menabur baja Untuk mencabur rumput Untuk menyapek dan lain sebagainya ya sahabat Pekerjaannya memang sangat mudah kalau sudah terbiasa Bisa disimak dalam video ini ya sahabat Dibuat lubang yang lurus ya Ini sudah bekas ditanam Jadi tidak perlu tarik tali lagi Tinggal ditaju saja Dengan ukuran lubang ke lubang itu Bisa antara satu kaki setengah ataupun dua kaki Semakin jarang semakin renggang Antara lubang satu ke lubang yang lain itu semakin bagus sebenarnya Sebab akan membuat buah nanas besar ya Kalau lubang antara lubang satu dan lubang yang kedua itu Jaraknya agak renggang agak jarang itu Membuat nanasnya nanti bisa besar Itu untuk yang punya lahan luas Tapi kalau untuk yang punya lahan tidak luas Ingin tanamannya banyak agak rapat pun tidak apa-apa Yang penting bajenya yang bagus Bajenya pun harus kuat Minimal bajenya itu dua kali ya Dari umur empat bulan sampai mau pembuahan Dan paling bagus itu tiga kali Umur tiga bulan, umur enam bulan Dan ketika mau pembuahan itu sekitar umur lapan, sembilan bulan Tengoklah pokoknya itu besar atau belum ya Jadi memang harus tengok pokok Biasanya itu dari setat menanaman sampai panen itu makan masa satu tahun Sahabat ya Kalau tem setat seperti inilah Jangan diikutkan setat itu dari pembuatan lahan Jangan ya Jadi kira-kira memang satu tahun itu sudah keluar Pokok nanas ini kalau diletak hormon ke ujung pangkal pokok nanas yang sudah besar itu Itu satu bulan sudah keluar putik Apa ya putik buah ya Nanti empat bulan kemudian dari setat pemberian hormon itu sudah layak dipanen Biasanya seperti itu sahabat Jadi semua boleh disetting, boleh diatur ikut kemuwan kita ya Misalkan mau dikeluarkan bulan berapa Memerlukan uang bulan berapa itu bisa disetting sesuka hati kita Sebab semua memakai obat bisa dikeluarkan bila-bila masa buahnya ya sahabat ya Jadi begini proses penanaman di lahan gambut tidaklah sangat sukar Karena tidak perlu penggembur ataupun pembajak tanah ya Sangat mudah tinggal dibuat lubang terus ditancap-tancap dan dapat banyak Kalau sudah biasa seperti ini saya sendiri seperti ini ya Satu hari boleh dapat 3.000 sampai 4.000 pokok nanas saya menanam seperti ini ya Ini semua kira borong kalau kerja seperti ini Seribunya dalam 60 ringgit ya sahabatku semuanya Jadi cukup lumayan juga lah Tapi ya memeras tenaga sangat-sangat seperti ini Keringatnya memang seperti mandi bunga 7 rupa Dari ujung kepala ujung kaki itu Wah keringatnya seperti air yang mengalir di seluruh tubuh Sehingga tubuh menjadi lemas Kalau tidak minum air putih yang banyak sahabat Ya seperti ini pekerjaan saya setiap hari Bermacam-macam di perkebun nanas Ada peti buah nanas Ada juga peti benih nanas Ada juga tanam nanas seperti ini Ada juga ngeracun penghormonan dan lain sebagainya Biasanya saya kerjakan sendiri ya sahabat Cari borongan sendiri Kerja sendiri Depok gaji sendiri Kirimkan kampung sendiri Makan sendiri dan lain sebagainya ya Memang harus penuh semangat Dedikasi Disiplin Kerja yang rajin Supaya Tuan yang kita kerjakan pun Senang dengan kerjaan kita Puas hati Dengan kerjaan yang kita lakukan Jadi walaupun bayar upah agak mahal sikit Tapi kalau kerjaan bagus Dedikasi Disiplin Orang akan senang Mereka tidak akan merasa keberatan membayar kita Sebab Merasa puas sangat Dengan pekerjaan yang kita lakukan Sahabat Ini saya di kawasan Batu Pahat juga lah ini ya Di kawasan Seri Dalam Senggarang Batu Pahat Disini memang tak seberapa banyak Orang tanam nanas Sahabat Tetapi ada saja ya Sebab Orderan itu Biasa diminta Kalau kurang nanti Dicukupkan Diambil daripada Pontian Ada pekan nanas Dan lain sebagainya Digabung-gabungkan Supaya banyak Sahabatku semuanya Kerja yang pelan-pelan Yang penting Dapat rezeki halal Biarpun tumpah keringat Sekujur tubuh Ini membasahi bumi Tapi tidak mengapa Namanya rezeki manusia itu Berbeda-beda Tetapi Sama saja manfaatnya Begitulah kira-kira Sahabatku tercinta Capek juga Ngomong seperti ini Sudah Gitu saja Saya ngomongnya Sahabat Simak terus video saya Supaya kalian paham ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!